Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Febri Diansyah, ditunjuk menjadi pengacara Putri Candrawati, istri mantan Kadif Ropampolri, Irjen Verdi Sambo, terkait kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syah, Yosua Utabara. Febri mengaku telah diminta untuk menjadi pengacara Putri sejak beberapa minggu lalu. Ia kemudian mempelajari perkara tersebut dan berbicara secara langsung dengan Putri. Kepada Putri, Febri menyatakan akan memberikan pendampingan dan bertindak secara objektif. Febri akan menjelaskan lebih lanjut terkait informasi pendampingan hukum ini dalam konferensi pers. Sementara itu dalam undangan konferensi pers berjudul Undangan Untuk Media Press Conference Tim Kuasa Hukum Ferdis Sambo dan Putri Candrawati yang digelar pada sore hari. Tampak mantan pegawai KPK yang turut bergabung dalam tim tersebut. Adapun ia adalah Ras Mala Aritonang. Kemudian Arman Hanis dan Sarmauli Simangun Song juga turut bergabung dari tim ini. Dua nama ini sudah lebih dulu menjadi kuasa hukum Sambo dan Putri. Sebelumnya Mabes Polri menetapkan lima tersangka dalam kasus bugaan pemuluhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Mereka adalah Ferdis Sambo, istrinya Putri Candrawati, ajudannya Brigadir Riki Rizal, sopir istrinya Berada Richard Eliezer dan asisten rumah tangga bernama Kuat Maruf. Mabes Polri sebelumnya telah melimpahkan berkas perkara para terdakwa kekejaksaan. Saat ini berkas tersebut sedang didalami Kops Adiaksa. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya akan menggelar konferensi pers terkait nasib dari berkas perkara kasus tersebut pada Kamis 29 September 2022. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng.